Intro Sejarah kelam pernah mewarnai kehidupan warga Tionghoa di Batavia pada tahun 1740. Berawal dari sebuah pemberontakan Tionghoa terhadap VOC yang berakhir terjadinya peristiwa berdarah pembantean 10 ribu lebih orang Tionghoa. Aksi berdarah yang menyerupai genocide ini kemudian dikenal orang-orang di Batavia dengan sebutan geger pecinan atau tragedi angke. Penjarahan dan pembunuhan orang Tionghoa terjadi. Tak peduli orang tua, lansia, wanita, wanita hamil, anak-anak bahkan bayi dihabisi dengan membabi buta. Tragedi ini berawal dari krisis ekonomi dan politik yang menimpa VOC di Batavia pada akhir abad ke-17. Belanda kalah dalam bersaing dengan kongsi dagang Inggris East India Company. Untuk mengisi kas yang mulai memprihatinkan, VOC melakukan monopoli terhadap para pedagang Tionghoa di Batavia. Para pedagang Tionghoa yang ekonominya lebih maju juga dijadikan objek pemerasan VOC dalam berbagai kebijakannya. Dalam sensus VOC tahun 1739, tercatat telah ada 10.574 orang Tionghoa di Batavia yang umumnya berprofesi sebagai pedagang, pegawai pelabuhan dan buruh di pabrik gula. Orang Tionghoa telah menjadi denyut nadi perdagangan di Batavia. Kondisi tersebut membuat VOC mulai membatasi jumlah orang Tionghoa di Batavia dengan memperlakukan sistem kuota dan izin tinggal. Namun, aturan baru itu tidak banyak membantu karena malah banyak pejabat VOC yang bermain dengan memanfaatkan dan menyiasati sistem kuota. Orang-orang Tionghoa merasa resah karena Gubernur Jenderal VOC Adrian Fakenir memperlakukan kebijakan keras untuk mengurangi populasi etnis Tionghoa di Batavia yang saat itu dianggap sudah terlalu banyak. Mulai dilakukan pengiriman orang-orang Tionghoa dari Batavia ke wilayah koloni Belanda lainnya seperti Sri Lanka atau Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan. Yang membuat resah adalah adanya rumor mengerikan bahwa orang-orang Tionghoa yang dikirim ke Sri Lanka atau Afrika Selatan dengan kapal itu dilemparkan ke laut sebelum tiba di tempat tujuan. Kisu ini menyebabkan kepanikan bagi kalangan orang Tionghoa di Batavia. Mereka lantas membentuk kerakan perlawanan terhadap pemerintah VOC. Orang-orang Tionghoa berkumpul mempersenjatai diri dan mulai menyerang tempat penting termasuk pabrik-pabrik gula. Pada bulan September 1740, lebih dari seribu orang Tionghoa berkumpul di pabrik gula Gandaria di bawah pimpinan kapiten sepanjang. Pada tanggal 26 September 1740, Fakonir menggelar beberapa kali rapat darurat dengan Dewan Hindia dan ingin ada tindakan tegas untuk membasmi kerakan yang mengancam stabilitas. Awalnya, Gustav William Baron Van Imhoef, ketua Dewan Hindia tidak setuju. Namun akhirnya ia terpaksa menyetujui usulan Fakonir setelah benteng Batavia dikepung oleh pemberontak Tionghoa. Pada tanggal 1 Oktober malam 1740, ribuan orang Tionghoa sudah berkumpul di luar gerbang kota Batavia dan membunuh seorang sersan keturunan Bali di batas kota. Dewan memutuskan untuk menambah jumlah pasukan yang menjaga kota dan menyiapkan penyerangan. Pada tanggal 7 Oktober 1740, para buruh pabrik gula keturunan Tionghoa memberontak dengan membakar pabrik gula dan pos keamanan POC yang tersebar di berbagai kawasan. Mereka dipimpin Kapitan Nihokong, membunuh 50 serdadu Belanda di Mr. Cornelis atau Jatinegara dan Tanah Abang. Aksi itu membuat Fakonir marah dan mengirim 1.800 tentara dibantu milisi dan 11 batalion wajib militer. Mereka menerapkan jam malam dan membatalkan perayaan Tionghoa yang sudah dijadwalkan. Mereka yang tinggal di dalam kota dilarang menyalakan lilin dan disuruh menyerahkan semua barang hingga pisau paling kecil sekalipun. Pada tanggal 8 Oktober 1740, ada sekitar 10.000 orang-orang Tionghoa dari wilayah sekitar Batavia termasuk Tangerang dan Bekasi turut bergabung dalam pemberontakan. POC pun berhasil menakit serangan itu dan membunuh 1.789 orang Tionghoa. Pada tanggal 9 Oktober 1740, Fakonir mengerahkan pasukan militer yang lebih besar. Serdadu VOC mulai mengatasi situasi dan mulai berbalik mengejar para pemberontak. Sejak pagi hari, ratusan serdadu Belanda disebar untuk membersihkan orang-orang Tionghoa di Batavia, baik yang menetap di dalam benteng maupun yang ada di luar. VOC mulai kehilangan kontrol dengan menyerukan pembantean orang Tionghoa. Tua muda, pria wanita, bahkan bayi hingga lansia dihabisi dengan membabi buta. Bahkan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, wanita hamil dan sedang menyusui di bantai seperti domba. Sekitar pukul 5 sore, serdadu Belanda pimpinan Lieutenant Hermanus van Suttelen dan Kapten Jan van Oosten mulai menembakkan meriam ke arah rumah orang-orang Tionghoa sampai terbakar. Sehingga orang Tionghoa tewas terbakar atau ditembak saat keluar rumah. Polemik semakin membesar karena beredar gosip di kalangan pribumi bahwa orang Tionghoa berencana membunuh atau memperkosa orang pribumi atau menjadikan mereka sebagai budak. Akibatnya para pribumi berbagai etnis mulai membakar rumah-rumah milik orang Tionghoa di sepanjang kali besar. Pada tanggal 11 Oktober 1740, Faknir menyuruh para opster Belanda untuk menghentikan penjarahan tetapi tidak berhasil. Pada tanggal 13 Oktober 1740, semua pembakaran berhenti dan tidak tampak seorang pun Tionghoa di dalam kota. Semua jalan dan lorong penuh mayat. Kali-kali ditimbuni mayat sehingga orang dapat menyeberang di atas mayat-mayat tanpa kakinya menjadi basah. 14 Oktober 1740, Faknir memanfaatkan situasi ini dengan membuat sayembara dengan hadiah besar untuk setiap kepala orang Tionghoa yang berhasil dipancung. Akibatnya, orang Tionghoa yang selamat dari serangan pertama mulai diburu para bandit yang menginginkan hadiah itu. Para pelaut, serdadu warga Belanda dan Eropa hingga budak pribumi turun ke jalan mencari dan membunuh satu persatu orang Tionghoa yang ditemuinya. Lokasi pembantiannya mulai di Angke, depan Toko Merah hingga Balai Kota. Di Balai Kota, ada 200 orang tahanan semuanya ditusuk sampai mati. Pada tanggal 22 Oktober 1740, Gubernur Jenderal Faknir memerintahkan agar semua pembunuhan dihentikan. Kesalahan sepenuhnya ada pada orang Tionghoa. Dia mengajak orang Tionghoa untuk berdamai kecuali pemimpin pemberontak. Pada tanggal 25 Oktober 1740, masih ada pertempuran kecil di mana 500 orang Tionghoa bersenjata berangkat menuju Chado Wang atau Angke. Tetapi dihalau oleh kafederi di bawah pimpinan Rind Mr. Christopher Mall serta Cornet Daniel Chitz dan Peter Dongker. Pada tanggal 26 Oktober 1740, pasukan kafeleri sebanyak 1.594 serdadu Belanda dan peribumi, pimpinan Kapten Jan Joss Krumel menyerang markas orang Tionghoa di pabrik gula Salap Pajang. Mereka lalu membakar pabrik yang masih penuh dengan orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa mengungsi ke pabrik gula di Kampung Melayu. Mereka mulai dikurung 3.000 prajurit Kesultanan Banten dan melarikan diri ke arah timur mengikuti pesisir utara Pulau Jawa. Tidak kurang dari 10.000 orang Tionghoa tewas, 500 orang luka berat dan lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah dan dibakar baik oleh serdadu VOC maupun kaum peribumi. Aksi berdarah yang mirip genocide alias pemusnahan etis ini kemudian dikenal dengan istilah pembunuhan orang Tionghoa atau Geger Pacinan atau tragedi Angke. Konon, nama Angke sendiri berasal dari bahasa Hokian yang artinya Sungai Merah. Gubernur Jenderal Adrian Faknir pada akhirnya diadili oleh Belanda setelah dilaporkan oleh Gustaf Baron Van Imhoef sebagai biang keributan peristiwa Geger Pacinan. Selain itu, Faknir juga dituduh melakukan serangkaian kesalahan yang membuat VOC mengalami kerugian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!